Apa yang dimaksud karena Allah? Anda tidak harus setiap kegiatan Anda itu, Anda niatkan, oh ini karena Allah. Seperti halnya kalau kita puasa ini kan, saya besok akan berpuasa. Itu tidak harus terucapkan, tetapi melakukan sesuatu karena Allah itu dalam arti bahwa apa yang Anda lakukan itu sejalan dengan tuntunan Allah. Jadi ketika Anda sekarang bekerja untuk keluarga, itu bisa menjadi karena Allah, karena sejalan dengan tuntunan Allah. Tinggal kita gandengkan ke sana. Karena itu ada ayat Al-Quran yang berkata begini, yang mau bertobat, hendaknya dia kaitkan tobatnya itu dengan tuntunan Allah. Saya mau beri contoh, ada orang merokok, bagus merokok dia. Dia fikir, ini mengganggu kesehatan saya, maka dia akan berhenti merokok. Di sini dia dianjurkan, saya berhenti merokok untuk demi kesehatan saya, dan ini sejalan dengan perintah Tuhan untuk menjaga kesehatan. Itu sudah karena Allah. Itu sebabnya niat tidak harus diucapkan, tapi itu kaitannya dengan hati. Ini perintah Tuhan begini, saya diperintahkan berbaik-baik dengan ibu saya. Anda tidak harus berkata karena Allah saya berbaik-baik. Tapi selama sudah sesuai, saya tidak harus memuji-muji istri saya. Tetapi karena itu perintah Allah, maka saya lakukan. Itu arti karena Allah. Karena Allah, karena sesuai dengan tuntutan. Karena sesuai dengan tuntutan. Boleh Kak Iwati? Boleh, dikit lagi. Kalau misalnya kita beribadah atau kita misalnya puasa sahum gitu ya, kita kaul nih untuk sesuatu, kebaikan tentunya gitu ya, itu bisa juga disebut sebagai karena Allah. Niat kan itu tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan. Niat itu di dalam hati. Oh ini baik, ini. Ini saya lakukan. Oke.